Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan aksi jemput bola perekaman IKTP pada ratusan narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Majalengka. Berdasarkan data lapas kelas 2B Majalengka, jumlah penghuni lapas mencapai 269 orang. Dari jumlah tersebut, 265 orang diantaranya diajukan untuk perekaman IKTP. Sedangkan 36 penghuni lapas lainnya masih dilakukan cek identitas karena berasal dari luar daerah. Hari ini serempak seluruh Indonesia mendorong bagaimana supaya hak suara warga binaan ini seluruhnya bisa terangkap kemudian. Karena persyaratannya harus ada DPT, DITK, harus ada data KTP dan sebagainya maka inilah salah satu langkah dalam mengelola hak warga binaan menyalurkan aspirasi suaranya. Misi Bawaslu dalam konteks daftar pemilih ini ingin memastikan bahwa hak pilih warga negara itu itu terjaga dengan baik. Dan berharap nanti proses perekaman itu berjalan dengan pembacar dan semua warga binaan di Lapa Majalengka itu pada saatnya nanti bisa terangkap kemudian di dalam memilih dalam pemilu 2019. Edward Ruspendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.